Bermain, game, cekek reher dengan teman-temannya Sampai mereka hampir pingsan Halo boy, kembali lagi ke channel gue, My Time Hari ini gue mau ceritain sebuah kasus yang menurut gue sangat disturbing Dikarenakan pembunuhannya ditargetkan ke orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seram, kasus-kasus seru, dan legenda-legenda unik Jangan lupa buat subscribe ke channel gue di bawah ini Kasus ini pertama kali terungkap pada pagi hari Halloween di tahun 2017 Di sebuah apartemen kecil yang hanya berukuran 13 meter persegi Yang terlihat begitu normal sebenarnya Ternyata menyemunyikan sebuah rahasia besar yang begitu menjijikan Pada pagi hari itu, polisi mengikuti seorang pria bernama Takahiro Shiraisi Setelah mendapatkan laporan dari seorang abang Dari seorang perempuan muda berumur 23 tahun Yang telah hilang selama beberapa hari Mereka mendapati bahwa perempuan tersebut telah menghubungi Shiraisi Melalui Twitter sebelum menghilang Tentu ini membuat kecurigaan terhadap Shiraisi Dan polisi melakukan sebuah investigasi Dan mengikuti Shiraisi Mereka menggedah apartemen miliknya Dan betapa kaget para polisi Menemukan berbagai bagian tubuh Yang sudah dipotong-potong Dimulai dari kepala-kepala Kemudian bagian-bagian tubuh yang kecil Disimpan di dalam kotak pendingin Dan kotak-kotak peralatan Jadi di dalam apartemen yang kecil itu Shiraisi menyembunyikan Berbagai bagian tubuh manusia Yang telah ia bunuh dan ia potong Di berbagai kotak lalu disembunyikan Setau gue dia bahkan juga diberitakan Berusaha menyembunyikan bau dari mayat-mayat ini Menggunakan litter boxnya kucing Tetangga-tetangga yang berada di sana juga pernah melaporkan Seperti mencium bau busuk ya Tapi mereka pikir mungkin hanya kotoran Bukan dari mayat Para polisi pasti sangat kaget ya Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak hilangnya Seorang perempuan muda Tapi mereka malah menemukan Sembilan jasad manusia yang telah dipotong-potong Jadi investigasi satu perempuan Malah menemukan sembilan case terpisah Sembilan orang yang hilang Yang sudah jadi bagian tubuh Diketahui korban-korban Shiraisi ini Terdiri dari delapan perempuan Yang berumur mulai dari 15 tahun Sampai 26 tahun Dan seorang pria yang berumur 20 tahun Sontak kasus ini membuat kehebohan di lingkungan apartemen tersebut Dan dari beberapa wancara yang dilakukan Terhadap penghuni apartemen tersebut Shiraisi sebenarnya dikenali Sebagai pemuda yang berumur 27 tahun Yang sangat ceria, baik, dan sopan Seorang lainnya menyebutkan bahwa dia Mengenal Shiraisi sebagai Pemuda pendiam Yang bisa bersosialisasi dengan tetangganya Jadi sebenarnya di permukaan Shiraisi ini terlihat seperti orang-orang pada normalnya Hidupnya berjalan normal Dia juga bisa komunikasi Tidak seperti orang-orang yang mungkin bisa pembunuhan Orangnya benar-benar kayak shut in gitu ya Introvertnya sampai maksimum Gak mau ngomong sama orang Ataupun perilakunya aneh-aneh Tapi Shiraisi ini seseorang Yang bisa menyembunyikan kegilaannya ini Dia bisa di luar terlihat normal Tapi di dalamnya begitu menyeramkan Jadi apa yang sebenarnya membuat Shiraisi memiliki mental pembunuh Dan apa yang memotivasinya untuk memulai pembunuhan masalahnya ini di dalam apartemennya Untuk tahu itu kita harus pertama-tama mulai dari masa kuliahnya Diketahui yuk dari teman-teman kuliahnya Bahwa di jaman kuliah Shiraisi sudah suka bermain game Cekek reher Dengan teman-temannya Sampai mereka hampir pingsan For what? Jadi Kata mereka Just for fun Jadi kamu bayangin Main game bukan main game yang lebih wajar kek Game-game seru kek Tapi ini mereka malah main game saling cekek Kalian bayangin Ini mentalnya sudah kelihatan dari awal ada masalah ya Dari masa kuliah kelihatan banget Dan setelah dia lulus kuliah Jalur hidupnya bukan makin bagus Dia malah makin terjerungus ke area yang gelap Dia bergabung ke dalam sebuah grup Sex trade yang terkenal Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di supermarket Dia merasa pekerjaannya di supermarket itu adalah dead end Jadi dia mencoba mencari pekerjaan yang bisa lebih memadai kehidupannya Namun Menurut gue ya Mindsetnya memang sudah kembali Salah Kenapa harus larinya ke arah-arah yang begitu negatif Begitu gelap Dia bekerja di sana sebagai sex scout Untuk mencari perempuan-perempuan yang bisa ditarik Atau di blackmail menjadi pekerja seks Di parlor-parlor Kabukicho Dimana Kabukicho ini merupakan red light distrik terbesar di Jepang Untuk melakukan pengrekrutan calon-calon perempuannya Dia menggunakan sosial media Twitter Untuk menghubungi mereka Jadi dia memulai penggunaan Twitter ini bukan dari saat pembunuhannya Tapi awal setelah dia kuliah selesai dia masuk ke grup ini Dia memulanya untuk merekrut perempuan-perempuan yang mungkin desperate Mungkin butuh uang Dia menggali mereka untuk menjadi sex worker Sialnya untuk dia, polisi berhasil menangkap basah si Raisi Melakukan pengrekrutan prostitusi ini Dan dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman percobaan oleh jaksa di Jepang Disebutkan oleh ayahnya Di saat ini, si Raisi sempat mengaku kepadanya Bahwa dia telah banyak berpikiran tentang hal-hal buruk yang ekstrim Tidak dijelaskan seperti apa Tapi perkiraan gue kemungkinan dia berpikir ke arah bunuh diri juga ya Karena pastinya dia stres Ya hidupnya tidak lancar Banyak masalah Kemudian dia juga terjeremus ke penjara Sementara mungkin dibebaskan dengan hukuman percobaan ya gitu Dan diketahui memang Si Raisi memiliki mental illness Selama berjuang dengan penyakit kejiwaannya ini Si Raisi mulai memiliki tendensi untuk membunuh diri Yang sebenarnya juga tidak langka di Jepang Karena di Jepang ranking 6 untuk bunuh diri terbanyak di dunia Ya memang banyak orang Jepang stres Karena setau gue workload di Jepang itu luar biasa Jam kerja Jepang dari pagi sampai malam Harus loyalitas terhadap perusahaan juga sangat tinggi Ya memang sangat stres katanya kerja di Jepang Namun ketertarikan Si Raisi terhadap bunuh dirilah Yang akhirnya menjadi fondasi pembunuhan yang akan dia lakukan Pada bulan Agustus 2017 Si Raisi pindah ke apartemen kecil Dimana pembunuh pertamanya akan segera terjadi Si Raisi mulai mendekati para korbannya melalui Twitter Namun dia mengincar korbannya dengan sangat spesifik Dia hanya menghubungi paha perempuan yang juga memiliki tendensi bunuh diri Mungkin karena mindsetnya mirip Mereka bisa komunikasinya lancar ataupun hit on lah ya gitu ya Jadi ceweknya pun merasa nyaman berbicara Karena cowoknya juga bilang dia pengen bunuh diri mungkin ya Dan pada akhirnya dia menawarkan untuk membantu para korbannya ini Melakukan bunuh diri Well ini sih udah di luar normal ya Mau si Raisi ataupun para korbannya Maka memang mental health kita itu harus selalu dijaga Sebelum melakukan pembunuhan Si Raisi menculik para korbannya Dan memperkosa mereka di dalam apartemennya Mereka akan pertama-tama menggait para korbannya untuk bertemu Dan mengajaknya masuk ke apartemen dengan alasan untuk membicarakan lebih lanjut tentang bunuh diri Tapi malah akhirnya memperkosa mereka Pembunuhan pertama yang ia lakukan ditujukan kepada seorang pria Yang merupakan seorang pacar dari perempuan yang telah dia culik dan ia perkosa Diketahui si Raisi mengundang pria tersebut ke dalam apartemen Dan kemudian menusuknya Mungkin dia bohong ke orang yang bilang ceweknya tuh lagi di apartemennya Jadi suruh datang cek ketemu Gak tau ya alasannya apa Tapi begitu masuk langsung ditusuk dan dibunuh Di saat sidang si Raisi berkata Saat pertama kali dia melakukan pembunuhan Dia masih merasa tegang Merasa takut Merasa berpikir keras untuk melakukannya Namun setelah pembunuhan pertamanya itu Pembunuhan kedua sampai kesembilannya Terasa begitu gampang Jadi kita bisa lihat mindsetnya makin hancur Setelah dia bunuh orang Bukannya kayak Shit what have I done Oh mati aku udah bunuh orang nanti gimana Tapi dia malah merasa Oh ternyata gak ada apa-apanya Gue mau bunuh lagi Gila banget Dimulai dari sana Dia makin berani untuk terus mencari korban baru Selama dua bulan ke depan Dia telah menculik dan memperkosa Dan kemudian membunuh Delapan perempuan lainnya Yang salah satunya adalah Pacar dari cowok pertama yang dia bunuh Tapi pada akhirnya Twitter lah yang menjadi kehancuran dari rencana si Raisi Seorang abang dari perempuan muda yang telah hilang Perempuan itu korban terakhir dia yang nomor 9 ini Menemukan chat milik adiknya dengan si Raisi di platform Twitter Diketahui bahwa abangnya ini menemukan sosial media adiknya yang masih terlogin di laptopnya Setelah dia membaca isi Twitter tersebut yang berhubungan dengan bunuh diri Abangnya langsung segera melaporkan hal tersebut ke kantor polisi Karena dia khawatir juga Adiknya chat bunuh diri terus hilang kan Ya pasti kalah kabut lah Kalau gue aja juga pusing Kalau ada keluarga tiba-tiba hilang Terus kita dapat data yang menunjukkan adalah tendensi bunuh diri Oh gila itu gimana Dari sana polisi melakukan investigasi Dan diketahui bahwa si Raisi ternyata memiliki 2 akun Twitter Dengan jumlah follower yang lumayan banyak Bernama I want to die Dan A professional at hanging Ya tentu dalam bahasa Jepang ya Tapi ditranslasi jadi I want to die Dan a professional at hanging Jadi pinjir Gila gak? Masa nama titelnya I want to die A professional at hanging Dan orang-orang masih banyak yang follow dan ngobrol sama dia Berarti itu Inilah Maksudnya mental health ini bener-bener harus dijaga Ya guys Harus hati-hati Kemudian dengan kerjasama polisi Mereka memasang perangkap Dan mengikuti si Raisi pulang ke apartemennya Dan seperti yang kalian ketahui Polisi menemukan jasad dari para korbannya Dan si Raisi langsung ditangkap di saat itu juga Si Raisi dijatuhi berbagai tuntutan dan laporan dari para keluarga korban Dan baru selesai diadili pada akhir Desember 2020 yang lalu Dia dijatuhi Hukuman mati Dikarenakan perbuatannya terlalu Melampaui batas Si Raisi sendiri Juga mengakui perbuatannya Dan tidak mengajukan banding Katanya sih alasannya Karena dia tidak mau bikin orang tuanya makin stres Cuma ya Gue agak questionable sih Soal itu mungkin dia juga sudah Dari dulu pengen bunuh diri Dia pikir udah pasrah aja Gue mati aja lah gitu Mindsetnya udah gak bener lah intinya Diketahui terakhir Sebelum sidang selesai Dia berkata Aku kesusahan untuk membuatkan pikiranku untuk melakukannya Tetapi aku telah melakukan tindakan ilegal lain Sebelumnya saat bekerja sebagai scout prostitusi Dan ini membuat sebuah pola pikiran yang tercipta Yaitu Ini hanya akan jadi masalah Jika aku tertangkap Jika kalian tidak menangkapku Aku tidak akan pernah menyesali perbuatanku ini Jadi Ngerti gak? Mereka itu tidak merasa mereka melakukan tindakan yang salah Sampai tertangkap Kalau belum tertangkap Mereka merasa ya tindakan dia itu seperti Kucing-kucingan sama tikus Jadi yang penting gak tertangkap Ya gue gak masalah Jadi mindset begini yang sangat-sangat berbahaya Jadi itulah cerita kasus Twitter Killer Yang menghebohi Jepang Dimana seorang pria Melakukan sembilan pembunuhan Dengan cara mencari mangsanya Di sosial media Twitter Pribadi buat gue Kita semua di kehidupan pasti pernah mempunyai masalah Tapi janganlah dipendam Dan mencari jalan keluar ke arah-arah negatif yang ekstrim Carilah keluarga Teman Ataupun dokter Jika membutuhkan pertolongan Oke guys Thank you for watching guys Sekali kalian enjoy nonton video ini Jangan lupa buat like Share Dan subscribe ke channel gue Miktam Cheers Miktam Out